Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Bro saya Kang Bro ini ada motor supra 125 yang starternya nggak mau kembali nah kayak gini ya mau naik lagi dia sekali turun nggak mau kembali dinaikkan lagi begini baru mau ditekan gini dia tapi kalau kondisi mesin hidup dia dibalikan kayak gini tetap turun lagi itu biasanya per starternya putus kita akan ganti orang bro kebetulan motor ini kurang tenaga juga jadi bagian kampas kebangnya nanti akan diganti tapi untuk yang saya tutorialkan ini yang saya bagikan ini hanya penggantian per starter aja yang gampang bisa dilakukan siapa saja enggak enggak susah ya tinggal beli pairnya aja langsung pasang sendiri pun bisa kalau punya kuncinya kalau ke bengkel ya dananya tambah lagi enggak pula beli pair yang Oreos Rp50.000 paling mahal enggak sampai Rp50.000 ya terus tambah tolinya Rp50.000 Rp100.000 terus tambah ongkos pasangnya misalkan Rp50.000 ya berarti Rp150.000 kayak gitu ya dananya sekitar itu biasa banyak yang nanyakan ongkosnya berapa ongkosnya berapa itu tergantung bengkelnya ada yang Rp30.000 Rp50.000 ada yang Rp100.000 itu pribadi masing-masing ya orang bro Oke saya akan melakukan pembongkaran ya dibuka dulu disini baru nanti setelah dibuka kita lihat teman-teman ya Oke Kang bro ini sudah kita buka ya mesinnya kategori black engine hitam sekali sampai dalam-dalam keraknya sangat banyak sekali ya ini di bagian sini pernya patahnya ya memang berarti pernya kan patah ya ini patahnya ini pernya disini jadi kalau Kang bro mau ganti per aja itu gampang sekali tanpa buka ini itu yang penting Kang bro punya kunci T8 buka sini muter sama kunci 12 buka starter sama ini ya kenal pot dengan pedalnya terus tinggal dibuka kelar ini per staternya ya seperti ini terus kalau sudah kayak gitu kita tinggal pasang aja lagi yang yang lama yang sorry kita pasang lagi yang baru ini per staternya yang baru ya masanya itu gampang aja walaupun nggak buka ini tuh bisa tuh kan disana sudah kepasang ya eh apa itu platnya masih dalam kondisi standarnya ya ntar saya zoom kelihatan nggak karena ini kamera nggak ada lampunya nah itu kan masih ya platnya itu kan masih ada kalau ini cara kalau kita nggak mau bongkar bagian kopling ya itu kan terbang bro ini ya ini platnya kayak gini nah ini kan posisinya ini kan kita pasang ya kayak gini mau dimanapun tempat di mana pun tempat nggak masalah nanti dia akan ketarik yang penting masanya ini posisinya kayak gini agak kesini pun enggak masalah nanti dia akan ketarik oke saya posisikan seperti ini aja ya oke yang penting plat plat ini nanti nyangkut di bawah ini kan ada tonjolan ya ya sangkutannya di bawah ini ada sangkutannya nanti dia akan nyangkut disitu tetep kayak gini ya nyangkutnya setelah nyangkut kayak gitu terus ini dimasukkan airnya posisinya seperti ini ya masukkannya ini disini jangan kebalik kayak gini jadi yang ada tonjolannya ini di bagian dalam ini nanti disangkutin di di platnya ini yang ini disangkutin di sini ini teknik tanpa membuka bagian kopling ya kangku nah ini kan sudah nyangkut di bagian platnya agak gelap ya cahayanya langsung geduk karena kehilang tangan yaitu juta nyangkut di platnya terus yang ini kita putar ke sangkutannya ini tapi ini pernya sambil ditahan biar enggak loncat kesini ditekan ke dalam ya si pernya ini kita tekan ke dalam nah ini kita masukkan kayak gini udah kayak gini udah selesai ini kangku untuk pemasangan pairnya terus kita tinggal pasang ininya plastiknya ini dipulabalik juga enggak papa dimasukkan ya dimasukkan kesini masukkan ya setelah masuk kita dorong ini berfungsi menahan pairnya biar tidak lepas oke kayak gini aja kang bro pemasangannya gampang dan simpel ya jadi kalau mau nyoba ya dicoba kalau mau coba kayak gini ini kan sudah kepasang ya coba diengkol nah ini kan diengkol tekset kembali lagi ya set kembali lagi oke kayak gitu ya sekarang kalau sudah selesai seperti ini tinggal ditutup kembali oke mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan saya mau lanjut untuk bagian kampas skopling atau ganda ya semoga butuhnya bermanfaat bagi lintafiq waagudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati